Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Elisa Rahmaulandari dari kelompok 4 dengan anggota kelompok kami yaitu Andi Muhammad Ali Arido Mavara Pipasha Dede Dianasi Hombing Muhammad Rizki Putra Rudi Hartono Disini kami akan mempresentasikan hasil dari pemrograman kelompok kami Slide pertama yaitu ada Resort Hotel dan Villa Bintang 3 Hotel dengan ketinggian antara 5 sampai 7 lantai yang pertama yaitu ada tipe kamar tidur standar dengan kapasitas 2 orang dengan 1 kamar mandi ruang simpan pakaian dan koper mini bar, meja ries atau meja tulis untuk jumlah kamarnya yang double bed sebanyak 15 kamar dan twin bed sebanyak 15 kamar dan yang kedua yaitu ada tipe kamar tidur suite dengan kapasitas 2 orang per kamar tempat tidur double bed, ruang duduk, pantry, kamar mandi dan jumlah kamarnya yaitu sebanyak 10 kamar dan yang ketiga yaitu ada unit kepala pengelola dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang makan, dapur, dan ruang keluarga selanjutnya yaitu ada Villa bangunan Villa bangunan Villa dapat bertingkat baik berupa split level atau mezanin atau 2 lantai sebanyak 6 Villa dengan 1 kamar tidur utama dengan tempat tidur double bed dengan kapasitas 2 orang, kamar mandi di dalam dan ada 2 kamar tidur tipe standar dengan tempat twin bed untuk kapasitas 2 orang per kamar dan 1 kamar mandi, 1 dapur atau pantry, 1 ruang makan, 1 ruang keluarga dengan teras menghadap area view terbaik selanjutnya yaitu disini ada fasilitas yang pertama yaitu ada fasilitas lain dengan parkir motor untuk 50 motor termasuk pengelola parkir mobil untuk maksimal 50 mobil untuk tambur dan pengelola parkir bus sebanyak 3 bus dengan ukuran yang besar yang kedai fasilitas publik dengan lobby, lunch ruang resepsionis atau phone office ruang kerja pengelola atau back office yang terdiri dari ruang general manager ruang kabak keuangan dan 1 ruang staff ruang kabak building maintenance dan 1 ruang staff ruang kabak rumah tangga dengan 1 kasubak housekeeping dan 1 kasubak food dan beverage selanjutnya yaitu ada 1 buah restoran yang dapat menampung 150 pengunjung aula atau ruang serba guna dengan kapasitas 100 orang 3 function room masing-masing dengan kapasitas 50 orang convenience store lapangan olahraga outdoor fasilitas ruang rekreasi outdoor toilet umum di tempat-tempat yang dibutuhkan back of the house yaitu dapur laundry ruang pompa locker dan ruang ganti karyawan musola staff sampah dan ruang genset dan sebagainya selanjutnya yaitu ada analisa kegiatan berdasarkan analisa untuk aktivitas kegiatan yang dilakukan di dalam hotel yang akan kami buat dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama ada tamu yang ingin menginap seperti keluarga pasangan dan lain-lain yang kedua yaitu ada tamu yang tidak menginap seperti pekerja kantor keluarga dan lain-lain yang ketiga yaitu ada pengelola atau pegawai hotel seperti manager housekeeping food dan beverage security dan lain-lain yang keempat yaitu ada orang luar seperti pengangkus sampah tukang map dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Arif Kiputra dan saya ingin menjelaskan analisa kegiatan disini ada 4 jenis yang pertama yang berwarna ungu itu tamu tidak menginap yang berwarna kuning tamu yang menginap yang berwarna biru karyawan staff dan yang berwarna hijau itu orang luar yang pertama itu kita bisa datang lalu bisa parkir dan loading dock sehabis parkir kita drop off lalu menuju berorientasi atau menuju back of house dari berorientasi bisa ke aktivitas outdoor dan aktivitas outdoor lalu juga bisa menuju villa menuju kamar dan makanan minum untuk aktivitas outdoor bisa menuju ke lapangan olahraga berenang dan ke taman bermain lalu untuk aktivitas indoor bisa menuju gym dan pertemuan lalu untuk menuju villa dan menuju kamar disitu bisa beraktivitas dan kamar seperti tidur istirahat dan lain-lain lalu di berorientasi juga bisa menuju back of house dimana yang pertama itu absen dan cek suhu lalu membuang dan mengambil sampah lalu menjemur lalu mengontrol LMP LMP lalu memantah CCTV dan mengganti pakaian disini tempatnya untuk karyawan beraktivitas lalu di berorientasi juga bisa menuju back of office dimana disitu juga bisa absen dan cek suhu melakukan pengolahan hotel dan koordinasi karyawan hotel disini untuk tempatnya manager kepala-kapala style lalu ada juga organisasi ruang yang pertama itu datang atau entrance lalu bisa ke parkir dan loading dock lalu habis itu bisa juga drop off dari drop off bisa berorientasi dan menuju back of house atau koridor di orientasi ada aktivitas outdoor aktivitas indoor dan menuju villa atau kamar lalu bisa juga makanan minum di outdoor itu ada taman ada kolam berenang dan ada lapangan di indoor ada juga fitness dan ruang rapat lalu di sebelah kanan ada juga selasar lift dan restoran lalu untuk setelah menuju kamar ada kamar hotel dan villa lalu untuk berorientasi juga bisa menuju back of house dan menuju back of office di back of house ada koridor tempat sampah ruang MEP ruang CCTV dan mau ganti untuk menuju back of office ada ruang kerja pengelola zoning ruang zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain ada 3 zona yaitu sebagai berikut yang pertama itu zona publik zona ini bersifat terbuka yaitu bebas melakukan aktivitas interaksi dengan orang luar dalam rumah tersebut tanpa mengganggu aktivitas personal yang kedua zona semi-public yang bersifat setengah umum dimana semua orang dapat mengakses maupun memakainya tapi ada kondisi-kondisi terentu dimana orang tidak bisa dengan bebas menggunakannya lalu ada juga zona privat tempat dimana ruangan tersebut bersifat personal atau privasi atau sebuah ruangan yang memiliki kebebasan secara pribadi sehingga penggunanya bebas menggunakan aktivitasnya tanpa gangguan dari orang luar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nova Rafi Fasya disini saya akan melanjutkan hasil dari pemograman kelompok kami lalu ada zoning kebisingan zoning kebisingan dibagi menjadi tiga zoning yang pertama adalah zoning kebisingan rendah kebisingan sedang serta kebisingan tinggi ada pun ruang atau tempat yang masuk ke zoning kebisingan rendah adalah lift selasar ruang rapat serta kamar hotel atau villa lalu ruang atau kegiatan yang masuk ke zoning kebisingan sedang ada loading dock koridor tempat sampah ruang MEP ruang CCTV ruang ganti lalu pada back office ada absen atau cek suhu melakukan pengolahan pengolahan hotel serta ruang kerja pengelola yang terakhir yang masuk ruang atau kegiatan yang masuk ke zoning kebisingan tinggi ada datang atau entrance memarkir drop off lobby restoran aktivitas indoor yang terpecah ke fitness aktivitas outdoor yaitu adalah lapangan olahraga kolam renang serta taman selanjutnya adalah kegiatan ruang yang pertama adalah entrance penggunanya adalah pengunjung serta staff hotel kegiatan utamanya adalah menjalankan protokol protokol kesehatan serta berorientasi untuk kesetiap ruangan yang ada di hotel tifat ruangannya itu adalah publik yang kedua adalah parkir karyawan penggunanya adalah staff hotel kegiatan utamanya adalah memarkir tifat ruangnya semi publik lalu adalah parkir tamu penggunanya adalah pengunjung kegiatan utamanya adalah memarkir tifat ruangnya publik selanjutnya servis pengguna pengunjung kegiatannya sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan tifat ruang publik lalu ada servis dalam kurung back of house penggunanya adalah staff hotel kegiatannya adalah istirahat karyawan tifat ruang semi publik lalu ruang pertemuan penggunanya adalah pengunjung kegiatan utamanya adalah melakukan pertemuan tifat ruangnya adalah private selanjutnya lobby penggunanya adalah pengunjung serta staff hotel kegiatan utamanya menunggu menerima tamu serta mengantarkan tamu tifat ruang publik selanjutnya ruang serbaguna penggunanya adalah pengunjung dan staff hotel kegiatan utamanya adalah untuk melakukan event tifat ruang publik kegiatan ruang lainnya adalah restoran penggunanya adalah pengunjung dan staff hotel kegiatan utamanya adalah makan dan minum tifat ruang publik selanjutnya kolam renang penggunanya pengunjung kegiatan utamanya berenang dan berjemur tifat ruangnya publik selanjutnya adalah gym area penggunanya adalah pengunjung kegiatan utama adalah fitness tifat ruangnya publik ruang serbaguna pengguna pengunjung dan staff hotel kegiatan utamanya melakukan meeting resepsi, pernikahan, event atau seminar sifat ruangnya publik lalu storage atau gudang penggunanya adalah staff hotel kegiatan utamanya adalah menyimpan barang sifat ruangnya semi publik selanjutnya ruang mekanikal atau MEP penggunanya adalah staff hotel kegiatan utamanya adalah menunjang kegiatan yang ada dalam hotel sifat ruangnya publik selanjutnya adalah gudang penggunanya staff hotel kegiatan utamanya menyimpan barang sifat ruangnya semi publik yang terakhir ada toilet penggunanya adalah pengunjung kegiatan utamanya BAB atau BAK atau mandi, sifat ruangnya private selanjutnya saya Dede disini saya akan melanjutkan kegiatan ruang disini ada kegiatan ruang pada kamar hotel baik itu tipe 1, 2, atau 3 itu semuanya digunakan oleh pengunjung kegiatannya yaitu ada tidur, berkumpul, dan bersantai sifat ruangan dari ketiga kamar hotel ini adalah privat mengapa privat? karena hanya pengunjung yang dapat mengakses kamar tersebut kemudian disini ada kebutuhan ruang kebutuhan ruang yang pertama dibahas adalah zona penginapan yang pertama yaitu kamar teen bed dengan kapasitas 2 orang standarnya 4,7 x 8,1 meter maka luas ruangannya 38,07 meter persegi jumlah ruang yang ditentukan adalah sebanyak 15 ruangan sehingga luas totalnya yaitu 571,05 meter persegi sumbernya berasal dari data arsitek halaman 128 kemudian ada kamar double bed dengan kapasitas 2 orang standarnya yaitu 3,4 x 6,75 meter maka luas ruangannya yaitu 22,95 meter persegi jumlah ruang yang ditentukan sebanyak 15 ruangan maka luas totalnya yaitu 344,25 meter persegi ini juga berasal dari data arsitek halaman 128 kemudian ada kamar suite kapasitas 2 orang standarnya yaitu 4,0 x 7,1 meter maka luas ruangannya yaitu 28,4 meter persegi dengan jumlah ruangan yang ditentukan yaitu 10 ruangan maka luas totalnya yaitu 426 meter persegi ini berasal dari data arsitek halaman 128 ini berasal dari data arsitek halaman 128 kemudian yaitu kamar pengelola dengan kapasitas 2 orang standarnya 4,0 x 7,1 luas ruangannya 28,4 meter persegi dengan jumlah ruangan 1 maka luas totalnya 28,4 meter persegi ini juga berasal dari data arsitek halaman 128 maka luas total keseluruhan ruang zona penginapan yaitu sebanyak 1.370 meter persegi kemudian sirkulasi yang dibutuhkan yaitu 30% dari luas ruangan tersebut maka 30% x 1.370 meter persegi adalah 411 meter persegi maka jumlah total seluruh luas zona penginapan beserta sirkulasi yaitu sebesar 1781 meter persegi selanjutnya yaitu kebutuhan ruang pada restoran yang pertama adalah ruang makan kapasitas yang ditentukan adalah 90 orang standarnya ada 1,3 meter persegi per orang maka luas ruangannya yaitu 1,3 meter persegi jumlah ruang yang dibutuhkan ada 1 maka luas totalnya yaitu sebesar 117 meter persegi ini diambil dari data arsitek halaman 120 yang kedua ruang makan outdoor itu dengan kapasitas 60 orang standarnya yaitu 1,3 meter persegi per orang maka luas ruangannya yaitu 1,3 meter persegi jumlah ruangan yang dibutuhkan yaitu 1 maka luas totalnya ada sebesar 78 meter persegi ini didapat dari data arsitek halaman 119 kemudian ada minibar minibar kapasitasnya untuk 5 orang standarnya 1,3 meter persegi per orang luas ruangannya 1,3 meter persegi jumlah ruangan yang dibutuhkan yaitu 1 maka luas totalnya yaitu 6,5 meter persegi ini diambil dari data arsitek halaman 119 kemudian ada dapur dengan kapasitas 3 orang standarnya yaitu 15% dari ruang makan maka luas ruangannya yaitu 2,5 meter persegi jumlah ruangannya ada 1 maka luas totalnya yaitu sebesar 62,4 meter persegi ini diambil dari data arsitek halaman 124 kemudian ada toilet pria dengan kapasitas 1 orang dengan kapasitas 1 orang standarnya yaitu 1 urinoir seluas 1 meter persegi dan toilet seluas 3 meter persegi maka luas ruangannya yaitu 4 meter persegi jumlah ruangannya ada 1 maka luas totalnya yaitu sebesar 4 meter persegi ini diambil dari data arsitek halaman 67 kemudian ada toilet wanita dengan kapasitas 1 orang standarnya yaitu luas toiletnya sebesar 3 meter persegi luas ruangannya maka 3 meter persegi jumlah ruangan yang dibutuhkan yaitu ada 1 luas totalnya 3 meter persegi data arsitek berasal dari data arsitek halaman 67 kemudian ada ruang luas tafel dengan kapasitas 3 orang standarnya yaitu 1,5 meter persegi per orang maka luas ruangannya yaitu 1,5 meter persegi jumlah ruangnya yaitu dibutuhkan ada 3 ruang maka luas totalnya yaitu sebesar 13,5 meter persegi diambil dari data arsitek halaman 221 kemudian ada ruang janitor dengan kapasitas 2 orang standarnya yaitu 1 meter persegi per orang luas ruangannya yaitu 1 meter persegi dengan jumlah ruang 1 maka luas totalnya 2 meter persegi kemudian ada toilet staff pria dan toilet staff wanita ini ukurannya juga sama dengan toilet pria toilet wanita pada pengunjung yaitu dengan kapasitas 1 orang untuk toilet pria dengan standar 1 urinoir yang luasnya 1 meter persegi dan toiletnya seluas 3 meter persegi luas ruangannya maka sebesar 4 meter persegi jumlah ruang ada 1 maka luas totalnya 4 meter persegi diambil dari data arsitek halaman 67 dan toilet untuk staff wanita dengan kapasitas 1 orang standarnya yaitu 3 meter persegi untuk luas toiletnya maka luas ruangannya 3 meter persegi jumlah ruangnya dibutuhkan ada 1 maka luas totalnya 3 meter persegi ini diambil dari data arsitek halaman 67 maka luas total keseluruhan dari zona restoran ini sebesar 293,4 meter persegi kemudian ditambah dengan jumlah sirkulasi yaitu 30% dari luas keseluruhan kebutuhan ruang pada restoran maka luas sirkulasinya sebesar 66,02 meter persegi maka jumlah total luas keseluruhan yang dibutuhkan untuk zona restoran beserta sirkulasi yaitu sebesar 381,42 meter persegi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mio Mataryarido kali ini saya akan ngelaskan tentang kebutuhan ruang yang ada di penunjang dalam penunjang yaitu terdapat kolam renang ruang bilas atau ruang ganti toilet, gym, ruang rapat, laundry, aula fungsi sentrum atau ruang fungsional fashion store atau ruang pameran awan futsal, taman dan bangunan atau bar pada ruangan-ruang tersebut memiliki kapasitas yang menyesuaikan pada ruang tersebut standarnya juga sesuai kebutuhan dan ada juga yang mengikuti standar nasional atau standar internasional pada luas ruang ini sesuai dengan standar dan menyesuaikan dengan kapasitasnya jumlah ruang juga menyesuaikan dan luas total pada ruangan-ruangan tersebut yaitu hasil penjumlahan dengan jumlah ruang dikalikan dengan luas ruang maka jadilah luas total sumbernya yaitu rata-rata atau hampir semuanya bersumput dari buku data arsitek serta jumlahnya jumlah luas total seluruh ruangan yang ada di penunjang ini adalah 1712 meter persegi ditambah dengan sirkulasinya 30% berikutnya itu ruang service di ruang service terdapat loading dock ruang genset ruang MEP ruang sampah laundry ruang plumbing laborator ruang ganti musalah dan gudang kapasitasnya yaitu tidak terlalu banyak seperti ruang penunjang tadi karena ini berfungsi hanya untuk beberapa orang saja untuk para tenaga ahli standar ruang MEP itu bermacam-macam dengan luas ruang yang berbeda-beda serta jumlah ruang dan luas totalnya hampir semua yang ada di ruang service ini atau standar kebutuhan yang ada di ruang service ini bersumber dari data arsitek jadi jika dijumlahkan pada luas total yang ada di 9 ruangan pada ruang service tersebut yaitu 184,14 meter persegi setotalnya yaitu antara penyumlahan jumlah luas total dan sirkulasi 30% jadi 239,382 meter persegi atau dibulaskan dengan 239,38 meter persegi berikutnya ada parkir parkir disini hanya memiliki 3 3 ruang saja atau 3 parkiran saja yang pertama ada parkir motor kedua parkir mobil dan ketiga parkir bus kapasitasnya parkir motor dan parkir mobil 50 karena mayoritas yang ada di pengunjung hotel ini menggunakan parkir menggunakan motor atau mobil serta parkir bus itu memiliki 3 saja karena jarang sekali yang menggunakan bus untuk berkunjung ke hotel ini standarnya memiliki standar yang berbeda masing-masing luas ruangnya jumlah ruangnya dan luas total yaitu antara penyumlahan jumlah ruang dan luas ruang ketiga parkiran ini bersumber dari data asitek juga jumlah dari luas ketiga parkiran ini yaitu 899 meter persegi dengan se total 1129,7 meter persegi berikutnya itu back of office atau ruangan para manager atau ruang kerja pada ruang back of office terdapat ruang general manager ruang akuntan staff akuntan ruang building maintenance ruang staff atau building maintenance ruang krasubok housekeeping dan ruang krasubok F&B kapasitasnya masing-masing itu hanya satu orang saja standarnya juga sama yaitu 7,5 meter persegi untuk per orang luas ruangnya juga sama 7,5 meter jumlah ruangnya masing-masing memiliki satu luas totalnya juga sama 7,5 meter persegi jumlah luas total dari setiap ruangan yang ada di back of office ini yaitu 52,5 meter persegi ditambah dengan sirkuasi 30% jadi subtotalnya yaitu 69,25 meter persegi sumber dari back of office ini standarnya yaitu dari data asitek juga jadinya luas total bangunan pada setiap kebutuhan ruang yaitu 4.677,152 meter persegi yang meliputi area zona penginapan restoran penunjang servis dan back of office berikut yang dapat kami sampaikan bergabungnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati